Saya membuat video ini dengan judul Yeshua bukan Tuhan Sehingga ajaran Paulus adalah bohong dan hoaks Saya akan buktikan pernyataan judul video saya ini Perhatikan baik-baik Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 Paulus mengatakan bahwa hanya ada satu Allah saja yaitu Bapak Dan hanya ada satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus Ayat ini saya katakan ajaran bohong Hoaks dari Paulus Saya akan buktikan penjelasan saya berikut ini Perhatikan baik-baik ya Oke Sahabat official pendeta ini berani sekali ya Memberitakan kebenaran yang mana hal tersebut Justru bertentangan dengan iman para pendeta yang lainnya Nah mari kita simak apa saja yang akan Dia katakan tentang Yesus dan Paulus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat official Kali ini akan menyaksikan bagaimana seorang pendeta Yang justru mengatakan bahwasannya ajaran Paulus itu Ajaran hoaks belaga Mari kita simak Video selengkapnya Dalam Yohanes 13 ayat 13 Yesua katakan Kamu mengatakan aku adalah guru dan Tuhan Dan benar katamu Bahwa aku adalah guru dan Tuhan Jadi di dalam Yohanes 13 ayat 13 Yesua mengaku Bahwa di bumi Dia adalah Tuhan Nah Yang lucunya Perhatikan Yang lucunya Di dalam luka 10 ayat 21 Yesua berdoa dan katakan begini Aku bersyukur kepadamu Alah Bapak Tuhan Langit Dan bumi Artinya Bahwa di dalam luka 10 ayat 21 Ada dua Tuhan Bukan satu lagi Ada dua Sedangkan di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 Paulus bilang hanya satu Tuhan Nah Berarti di dalam luka 10 ayat 21 Ketika Yesua berdoa kepada Alah Bapak Tuhan langit dan bumi Berarti ada dua Yesua yang sendiri mengaku Tuhan Di dalam Yohanes 13 ayat 13 Dan dia berdoa lagi kepada Alah Bapak Tuhan langit dan bumi Di luka 10 ayat 21 Jadi saya mau katakan Ajaran Paulus ini Hoaks Dustah Jika hanya ada satu Tuhan Itu yaitu Yesus Yesua Karena Ternyata Yesua berdoa kepada Alah Bapak Tuhan langit dan bumi Saja Oke Saya mau katakan begini Saya tidak sama sekali menghakimi Rasul Paulus Urusan keselamatan Paulus Itu urusan Paulus dengan Tuhan Bukan urusan saya Yang menjadi urusan saya Anda dan saya Adalah menguji semua ajaran Paulus Jika kedapatan ajaran Paulus ini Tidak sempurna Kontroversi bertentangan dengan perkataan Yesua Ya lenyapkan saja Paulus katakan itu di dalam 1 Korintus 13 ayat 9-10 Jika datang yang sempurna Yang tidak sempurna Lenyapkan saja Dan di dalam 1 Thessalonica 7 ayat 19-20 Paulus katakan Ujilah segala sesuatu Jangan padamkan roh Dan saya dapati Ada ajaran Paulus yang benar Yang jujur saya katakan Saya imani Dan ada ajaran Paulus Yang bohong Hoaks dan keliru Ya saya lenyapkan saja Sesuai anjuran Paulus Ya saya tidak bersalah Bagi jemaat Kristen Awang Pastinya Tidak percaya Dengan logika Bapak pendeta yang satu ini Tetapi Bagi kami Yang memang sudah mempelajari Alkitab Kristen Tentu saja Kami sepakat dan setuju Bahwa Apa yang dikatakan oleh pendeta ini Memang benar adanya Karena disana Paulus mengatakan Bahwa hanya ada satu Tuhan Yaitu Yesus Tetapi sebaliknya Yesus justru Mengatakan Hanya ada satu Tuhan Yaitu Allah Sebagaimana Yang tercantum Di dalam Matius Pasal 17 ayat 3 Belum lagi Yesus juga Malah mengakui Bahwasannya Ada eksistensi Allah Yang menciptakan Langit dan bumi Pada Matius Pasal 11 Ayat 25 Sebagaimana Perkataan Bapak pendeta ini Di dalam Lukas 10 Ayat 21 Yesus Berdoa dan katakan Begini Aku bersyukur Kepadamu Ala Bapak Tuhan Langit Dan bumi Artinya Memang ada dua Tuhan Ya Dan jemaat Kristen Tidak bisa Mengingkari Hal ini Tentunya Oke saya mau katakan Begini Di dalam Injil Tentang Yesus Kristus Yaitu Di dalam Matius, Markus, Lukas Dan Yohanes Disana ada banyak Sekali ayat Dimana orang-orang Memanggil Yesus adalah Tuhan 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 Bukan Tuhan ya Tidak pakai H Ada banyak ayat Ada seratusan lebih Orang memanggil Yesus adalah Tuhan Tuhan sembuhkan saya Sembuhkan aku Dan banyak lagi Jadi Yesus Yang benar Adalah Tuhan Dan bukan Tuhan Ya sesuai penjelasan Saya tadi Oke Semoga Video saya ini Bisa Menginspirasikan anda Untuk jangan setia Di dalam Kekeliruan Tanpa mengurangi Rasa hormat saya Kepada Yesus Bahwa Yesus Adalah Tuhan Yang saya Harus Taat Semua perkataannya Yang benar Yang telah teruji Tetapi Yang Kontroversi Kontroversi Ya saya Lenyapkan saja Pesan saya Jika Anda Belum menemukan Kontroversi Injilmu Ayat-ayat kontroversi Di dalam Injilmu Kamu belum menemukan Kebenarannya Ya bisa Bisa jadi Anda berada Di ayat-ayat Kontroversi Yang salah Yang anda imani Dan anda setia Di dalam Kekeliruan Dan bisa jadi Anda sudah berada Di dalam Ayat-ayat Kontroversi Yang benar Keselamatan anda Pasti Sudah dekat Tidak sedikit Pendeta ini Mengetahui Tentang Penyesatan Dan penyimpangan Serta kontroversi Yang ada Di dalam Kitab mereka Sampai-sampai Beliau Menyatakan Secara terang-terangan Bahwa Yesus itu Bukan Tuhan Kami tidak bisa Bayangkan Apabila Pendeta ini Sampai Memutuskan Untuk Menjadi Mu'alam Pastinya Beliau Akan Seperti Don Bitan Yang Membongkar Habis Segala bentuk Kesesatan Dalam Ajaran Agama Ini Contohnya Mari kita Lihat lagi Apa Yang akan Pendeta ini Sampaikan Mengakui Yesua adalah Tuhan Tidak Menjamin Keselamatan Mengakui Yesua adalah Tuhan Tidak Menjamin Keselamatan Tidak Menjamin Keselamatan Hal ini Dikatakan Oleh Yesua Di dalam Matius 7 Ayat 21 Bukan Setiap Orang Yang Berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Akan Masuk Di dalam Kerajaan Sorga Tetapi Mereka Yang Melakukan Kehendak Bapak Anda Tahu Apa Itu Melakukan Kehendak Bapak Yesua Ajarkan Di dalam Pengajarannya Yesua Katakan Setiap Orang Yang Datang Kepadaku Dia Harus Diajar Oleh Bapak Dan Akan Ditarik Datang Kepadaku Jadi Belajar Dari Bapak Belajar Belajar Tentang Hukum Taurat Yaitu Perintah Peraturan Dan Ketetapan Alah Bapak Itulah Yang Berkenan Kepada Tuhan Dan Bukan Karena Mengaku Yesua Adalah Tuhan Sangat Keliru Karena Yesua Adalah Tuhan Tonton Video Saya Yang Berjudul Yesua Tuhan Dan Bukan Tuhan Bahkan Di dalam Lukas 12 Ad 10 Yesua Katakan Begini Melawan Anak Manusia Anak Manusia Tetapi Menghujat Roh Kudus Tidak Dapat Diampuni Kalau Anda Pelajari Roh Kudus Itu Sumbernya Dari Roh Alah Bapak Yihaw Sesembahannya Yesua Ada Ajaran Three in One Yang Mengajarkan Untuk Mengaburkan Identitas Alah Bapak Yihaw Sehingga Di dalam Ajaran Three in One Ini Mengaburkan Eksistensi Keberadaan Alah Bapak Seperti Menyangkal Karena Dengan Memahami Ajaran Three in One Ini Orang Percaya Bahwa Alah Bapak Yihaw Itu Adalah Yesua Jadi Ajaran Three in One Ini Adalah Ajaran Yang Menghujat Roh Kudus Menghujat Alah Bapak Yihaw Anda Bisa Nonton Video Saya Yang Berjudul Manusia Durhaka Yang Menyangkal Keberadaan Eksistensi Alah Bapak Yesua Semoga Video Saya Ini Memberikan Inspirasi Kepada Anda Untuk Jangan Setia Di Dalam Ajaran Ajaran Yang Keliru Jangan Setia Di Dalam Kekeliruan Bahkan Pendeta Ini Mengatakan Bahwasannya Ajaran Tritunggal Protestan Ini Ajaran Yang Menghujat Roh Kudus Artinya Kristen Tritunggal Ini Adalah Orang Yang Tidak Diampuni Dosanya Ngeri Sekali Kan Sahabat 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 Sekalian Pendeta Ini Sudah Menyatakan Bahwa Yesus Bukanlah Tuhan Lalu Dia Menyatakan Bahwa Kristen Trinitas Adalah Ajaran Sesat Atau Ajaran Yang Menghujat Kekristenan Itu Sendiri Nah Bagaimana Kristen Yang Menyimak Apakah Kalian Bisa Menyanggah Pendeta Ini Allahumma Inni As'aluka Bi Anni As'hadu Annaka Ant' Allah La Ilaha Illaha Ant' Ant' Al-Ahad Assamad Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakun Lahu Kufu An Ahad